Halo semuanya, kali ini kita akan masuk materi masih di tipe data ya. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada tipe data teks dan juga tipe data angka. Nah kita akan belajar di materi kali ini salah satu tipe data yang penting dan cukup menarik. Cuma sayangnya di versi Indonesia maksudnya apabila kita men-setting ke bahasa Indonesia itu masih belum bisa optimal ya. Yaitu ke tipe data tanggal atau bahasa Inggrisnya date ya. Jadi disini kita mempunyai 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Disini katakanlah kita coba ketikan Januari 2021 misalnya. Kita enter. Maka kan secara otomatis dia akan berbentuk seperti ini. Jadi sebelumnya saya mengetikkan 2021 yang muncul adalah 21 saja. Dan disini tiba-tiba sudah berubah di formula barnya ini sudah berubah dengan tipe data yang seperti ini. 1 strip 1 dari sepiring 2021 seperti ini. Jadi dia sudah masuk ke tipe data date ya. Nah disini sebenarnya ini cukup berguna ya. Cuma sayangnya ya itu tadi kita mesti meng-inputkan tanggal itu berbahasa Inggris. Jadi apabila kita inputkan dengan bahasa Indonesia maka masih tidak bisa otomatis seperti ini. Dan kebetulan untuk bulan Januari dia sama-sama di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. dia sama-sama pakai kata Jan. Kita coba disini. Dalam bahasa Inggris dia kan pakai FAB ya. Pakai F. Kita disini pakai P. Kita coba inputkan. Sama seperti tadi. Kemudian kita enter. Nah maka tidak akan terjadi otomatis. Dia akan tetap seperti ini ya formatnya. Dan kita kembali lagi ke tanggal. Jadi misal ini di Januari. Dia tampilannya kan Jan Strip 21. Disini tuh dia bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Untuk cara cepatnya disini di bagian number itu di klik sini. Untuk date khususnya dia ada dua disini yang ditampilkan short date. Dengan contoh seperti ini. Dan long date. Jadi ada harinya kemudian bulannya disebutkan secara full. Kita coba klik. Maka dia akan hari Jumat Januari 1 2021. Nah seperti itu. Dan format lainnya juga ada disini. Kita pilih. More number formats. Kita yang pilih yang date. Disini ada macam-macam ya. Modelnya. Jadi ada bulan disingkat. Kemudian ada bulan. Bulan, tanggal. Kemudian tahunnya. Disini contohnya nanti apabila kita pilih. Dan disini juga ada location-nya. Saya sebelumnya juga sudah nyoba ini ya. Buat nyoba yang Indonesia. Nah. Cuma formatnya seperti ini. Dia sistemnya lengkap seperti ini. Tidak ada yang khusus bulan dan tahunnya saja tidak ada. Jadi apabila kita memilih Indonesian. Kita terpaksa memilih yang ada tanggalnya seperti itu. Sementara padahal yang kita butuhkan adalah bulanan. Karena ini adalah biaya bulanan. Bukan biaya per hari. Benda lagi apabila kita meng-input datanya per hari. Yang tadi itu bisa dipakai seperti itu. Nah. Silahkan dicoba. Dan dipraktekan masing-masing. Di komputer atau di laptopnya masing-masing. Dan apabila ada pertanyaan. Silahkan. Jangan sungkan-sungkan untuk. Di kolom komentar untuk dicantumkan. Dan silahkan bereksperimen. Karena banyak sekali ya tadi modelnya. Ini untuk yang Indonesian saja. Cuma memang. Secara default. Dia pakai yang English. Dan Englishnya pun ada banyak formatnya. Ya. Seperti itu. Untuk date atau tanggal. Kita telah belajar. Terkait tipe data ini. Kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi kita semua. Dan terima kasih telah menonton.